Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan pemukiman di kota Cimahi, Pemkot Cimahi bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat serta menggandeng Islamic Development Bank dan NGO Australia pada 2019 sudah membangun 43 instalasi pembuangan limbah domestik di sejumlah kelurahan. Salah satunya diresmikan oleh wali kota Cimahi Ajaim Priyatma di RW 4 Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan pada minggu 9 Februari 2020. Sanimasis DB ini dilaksanakan oleh BKM Lewi Gajah dengan nilai total itu Rp1.275.000 untuk 3 titik yang dialokasikan semua di RT2 RW 04 Kelurahan Lewi Gajah. Dan sampai saat ini kita banyak dibantu juga oleh masyarakat dari RW 04 ini baik untuk persiapan kegiatan maupun istilahnya penutupan hari ini peresmian. Dan mudah-mudahan saya harapkan di RW-RW yang lain untuk bisa mengikuti jejak daripada R4 tentang spiting komunal ini karena ini sangat banyak manfaatnya dan Alhamdulillah semua sudah selesai dilaksanakan. Satu titik perlayannya berapa? Satu titik itu 50 SR. 50 SR. Jadi minimalnya ini 150. tahun ini kita berhasil membangun 43 ipal semacam ini tahun 2019 kemarin itu 27 dari Sanimas ya 27 Sanimas, kemudian ada juga dari Citarum Harum ada juga dari DAK, ada juga dari SAIG kerjasama apa namanya dari Australia jadi ini memang bukan hanya pemerintah kota saja tapi ini merupakan suatu program nasional. Kami Kelurahan Lewigajah, Bu Supriyadi berserta para RW 01-020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warikota Cimahi atas kesedaran dan kehadirannya dalam meresmikan komunal di RW 04 Kelurahan Lewigajah mohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini biar awet dan tahan lama Amin 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 Terima kasih.